Oke, untuk mendesain, kita bisa menggunakan salah satu untuk web application yang free yaitu Marvel App. Di Marvel App itu bagaimana kita membuat simulasi project kita. Di Marvel, itu sudah lengkap sekali untuk tool-toolnya, jadi di sini ini benar-benar bahwa kita ini membuat mobile app application sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut contohnya, kalau saat ini kita mau menambahkan seperti floating, title, list view, button bar, itu banyak pilihan. Kita bisa langsung track and drop untuk membuat desain, menentukan warna, dan lain-lainnya. Berikut contoh sampel yang sudah jadi. Jadi ini salah satu yang application powerful untuk desain yang free. Di Marvel, kita bisa menambahkan beberapa slide desain, misalnya slide 1, slide 2, dan nanti bisa kita kombinasikan. Sebenarnya saya menambahkan homescreen, ini karena sampel yang sudah jadi. Ada menu download, ada menu untuk version-nya, bahkan untuk video-nya. Berikut contohnya, kita bisa play. Contohnya, untuk lebih detailnya, Anda mengambil di model desain interaksi untuk model desain. Di sini saya hanya menentukan software apa sih yang cocok kita untuk desainnya, sebelum kita melakukan coding. Jadi istilahnya, kita menentukan dulu ke managernya atau customernya bahwa seperti ini modelnya. Jadi, kalau sudah oke atau penambahan, baru kita bisa melakukan untuk pembuatan di hybrid atau di native. Salah satunya, supaya kita tidak kerja dua kali. Di Marvel, kalau kita menambah, kita tinggal track and drop. Ini contoh selananya. Ini contoh selananya. Anda bisa pilih-pilih mana yang sesuai untuk kebetulan aplikasi Anda. Kalau kira-kira tidak sesuai, Anda bisa hapus. Kita bisa menambahkan Pax. Kita bisa menambahkan Pax. Kita bisa menambahkan Image Grid. Oke, silahkan Anda coba untuk lebih dalam lagi. Jadi, nanti kalau saya kasih tugas untuk membuat desain, Anda sudah terbayang, oh, saya mau membuat project seperti ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.